selamat menikmati amin sebelum kita mulai kegiatan belajar-mengajar pada hari ini mari kita berdoa dulu dengan membaca mul kitab ala andihiniah al-fatiha mari kita berdoa semoga dalam semoga dengan berdoa ini kita bisa lancar kegiatan belajar-mengajar ini dari awal hingga amin oke pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran VK untuk kelas 7 bentuk MTS semester gasal yaitu di bab 4 yaitu tentang sholat jamaah bagian bersama tentunya dengan saya Pak Fatur dari MTS NU 04 Mu'alimin WALERI baik di bab ini kita akan saya ulangi lagi yaitu belajar tentang sholat jamaah kita lihat gambarnya itu kompetensi intinya kita menghargai dan menghayati ajaran agama yang diatutnya menghargai dan menghayati perilaku tidur disiplin tanggung jawab peduli toleransi dan putuan royong santun percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan bergaulan dan keberadaannya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan apa saya ingin tahunya tentang ilmu ketahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tapak mata 4. mencoba memulai dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai merangkai memodifikasi dan meluan dan ranah abstrak menulis membaca menghitung menggabar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sebut lain yang sama dalam sudut pandang atau teori kompetensi dasar dan indikatornya adalah meyakini ketentuan sholat jamaah menghayati makna adhan dan ikumah menghayati makna adhan dan ikumah menghayati nilai-nilai positif dalam sholat berjamaah terus menganalisis ketentuan sholat berjamaah mempraktikkan adhan dan ikumah dan mendemonstrasikan tata-tata sholat berjamaah baik ya kejut indikatornya meyakini ketentuan sholat berjamaah sama sebenarnya tadi ya menghayati makna oke memahami ketentuan adhan menganalisis mempraktikkan dan dimulsaikan sama memahami ketentuan terima kasih telah menikmati selamat menikmati Al-Basir yang maha melihat Al-Hakam yang maha menetapkan Al-Nafi yang maha memberi manfaat Dan Al-Fatah yang maha membuka rahmat Yang digambarkan dalam pelaksanakan sholat jamaah Dua, membuktikan keimanan terhadap Allah Tiga, menyakini prinsip surah Dan tahadhur sebagai bagian dari ajaran Islam Yang membentuk kesalahan individual Dan kesalahan sosial Yang menjunjung tinggi demokrasi dan gotong royong Dalam perilaku sehari-hari Empat, menjelaskan pengertian sholat berjamah Imam membuat kesimpulan tentang pentingnya sholat berjamah Ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis Terima kasih 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 Mari kita praktek Jadi minta kita Aktivitas siswa Kamu ya Mintalah kembali guru Kita supaya mengajukan perizinan kebiak sekolah Agar pasal diri kelas 7 dan hidri yang tinggi Guru diperlukan Sholat duhur, hujamah, di musolah Atau masih di lingkungan sekolah Kita sudah disini, sholat ya Kalian sudah bisa Lakukan pengamalan secara kelompok tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan posisi imam Pertanyaan Yang kita jawab dalam pengamatan adalah Posisi-posisi lain Antara imam dan makmum yang dapat ditemukan Bagaimana pengaturan posisi tergut Berdasarkan ketahuan materi telah kita pelajari Nah, buatlah laporan Pengamatan masing-masing kelompok Dalam kertas lain Untuk pertanyaan kali ini Kesimpulannya adalah Kita dalam melasakan Usulullah berjemah Harus sesuai dengan ketentuan-ketentuannya Kriterionya Mana yang berat menjadi imam Mana makmum Dan Bagaimana syarat sahnya Serta Aturan-aturan Untuk Barisan-barisan softnya Dan kita akhiri Pada pertemuan pertama ini Dengan membaca Alhamdulillah Sampai jumpa lagi Di pertemuan kedua Pada bab yang sama Dan kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!